Halo teman-teman Superuser Kali ini kita akan membahas tentang FreeBSD dan demo cara membuat VPS dengan sistem operasi FreeBSD di Vulture Inilah adalah website resmi FreeBSD, freebsd.org Saya pernah menulis pengenalan FreeBSD di seri tutorial FreeBSD dengan judul apa itu FreeBSD Secara singkat FreeBSD itu adalah sistem operasi Unix yang merupakan turunan dari BSD Berkeley Software Distribution BSD ini Unix yang dikembangkan oleh Universitas California Berkeley FreeBSD versi pertama itu tahun 1993 Waktu tutorial ini dibuat, artikel ini dibuat Itu 2017 versi 11.1 Kalau sekarang ini di website resminya 12.2 untuk yang production-nya FreeBSD mendukung banyak platform atau arsitektur prosesor Fitur andalannya atau yang difokuskan di FreeBSD ini di jaringan performa keamanan dan kompatibilitas Nah kalau FreeBSD ini pakai standar Unix mulai dari compile dan menjalankan aplikasi aplikasi-aplikasi di FreeBSD sudah ada yang binary tinggal install atau dari paket, paket, paket collection ada juga yang kalau mau di compile dari source code kita compile itu juga tersedia Siapa saja pengguna FreeBSD untuk perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan FreeBSD itu seperti Apache Apple juga menggunakan dalam membangun sistem operasi OS X dan iOS ada juga perangkat jaringan Cisco Dell iX system ini untuk network storage ada Juniper ini perangkat jaringan juga Mengavi Netflix untuk layanan streaming itu pakai FreeBSD juga ada Sony Shopus FreeSign Whatsapp Nah Whatsapp sendiri itu pernah mendonasikan sebesar 1 juta dolar ke FreeBSD Nah yang donasi itu co-foundernya JanKom JanKom ini dulu kerja di Yahoo pakai FreeBSD ketika di Whatsapp juga pakai FreeBSD jadi FreeBSD sangat membantu JanKom JanKom ini di proyeknya sehingga mendonasikan apa memberikan donasi 1 juta dolar ke FreeBSD yang berbasis yang berbasis FreeBSD OS OS lainnya itu ada ada BSD router FreeNAS GhostBSD NAS for free ada TrueOS saya kurang tahu saya kurang tahu apakah ini TrueOS masih ada atau saya ada penggantinya nah ini kan nggak nggak jadi apa nggak jadi desktop lagi Ghost gantinya GhostBSD nah ini pakai ini untuk yang desktop ada PFSense ini FreeBSD untuk firewall ada juga side router nah ini perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan FreeBSD nah informasi detail tentang FreeBSD itu ada di sini ini ada new to FreeBSD ini informasi untuk newbie baru ingin mengenal FreeBSD coba kita lihat jadi lengkap informasinya di sini ada handbooknya ada FIQnya ada manual nah ini yang tadi sumbernya saya ambil itu dari sini who use FreeBSD dan project-project yang berkaitan dengan FreeBSD untuk downloadnya di sini download FreeBSD kalau mau cari installernya atau image ini installer ISO ini untuk image untuk virtual mesin untuk SD card ini FreeBSD 12 2 informasi tambahan lagi Unix history nah ini sebenarnya informasi sejarah dari Unix kalau mau lihat timeline-nya jadi awalnya itu sistem operasi ini ini dari Unix turun ke BSD nah FreeBSD muncul di sini mag ini ngambil dari FreeBSD juga nah nah ini dalam apa dalam area ini ini basis Unix semua ini sebelah kiri ini Unix like yang mirip mirip Unix di dalamnya termasuk Linux Oke itu pengenalan sekilas tentang FreeBSD silahkan baca informasinya dengan lengkap di sini sekarang kita mau membuat VPS di filter pakai OS FreeBSD yang mau belajar instalasinya dari awal di sini ada cara install jadi download dulu ISO-nya nah ini dia ini step by step untuk instalasi FreeBSD nah kalau yang ini sekarang kita mau buat VPS-nya jadi tidak pakai install kita tinggal pilih aja sudah ada template untuk FreeBSD-nya tidak perlu install dari awal deploy new server kita pilih cloud compute lokasinya singapura saja nah ini pilih server tipe OS-nya kita pakai FreeBSD kita pakai paling kecil saja satu CPU satu gigabyte RAM ini hostname-nya lalu kita deploy oke proses apa installing untuk pembuatan virtual machine-nya kita tunggu sampai selesai oke baik FreeBSD-nya sudah siap kita klik untuk melihat informasi detailnya kita butuhkan IP username dan password-nya kita remote SSH user-nya root IP server kita jawab yes password oke sudah login ke FreeBSD-nya sekarang coba kita cek FreeBSD version-nya nah ini 12.1 release patch 12 coba kita update untuk ngecek update-nya FreeBSD update fetch oke ternyata tidak perlu ada update ini sudah yang paling baru kemudian kalau perintah tadi yang fetch ini ada download file disini contohnya ada 291 file jalankan FreeBSD update install dan reboot sekarang kita mau coba install Hattop untuk melihat berapa pemakaian resource pemakaian CPU RAM yang belum jalan sama sekali aplikasi server kita pakai perintah pkg install atau kita search dulu kita bisa coba search biasanya kalau aplikasi open source populer di FreeBSD itu ada kita cari Hattop kalau tidak ada ini kan yang pkg ini install dari binarinya yang sudah siap install kalau tidak ada kita install via compile kita compile yes butuh download 7 mega ini butuh yang lain lagi yes oke sudah selesai kita coba 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 jalankan nah ini belum jalan aplikasi server lain masih fresh terpakai 170 mega oke sekarang kalau yang contoh instalasi dari apa compile kita cek di cara install aplikasi di FreeBSD tutorialnya nah ini tadi package nah ini namanya untuk install dari source namanya port collection ini kita download dulu port snap fetch fetch oke port snap fetch nya sudah selesai sini kita mau coba compile text editor nano coba kita ke cd slash usr ports oh belum ya sepertinya ada yang kurang oh extract dulu port snap extract nah baik extract nya sudah selesai ini lumayan lama juga jumlah file nya 958 mega setelah extract tadi nah ini nanti update nya tinggal bisa fetch update sekarang nah ini kita masuk ke usr ports editor nano nano nah ini file yang ada di dalam directory nano kemudian untuk compile nya itu make install kemudian kita oke 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 ini tetap membutuhkan file-file dari repository ini langsung ngambil dari source dependensi untuk menjalankan nano baik proses make install sudah selesai kita lanjut untuk menghapus file temporary nya kita jalankan perintah make clean lalu jalankan rehash oh gak ada komen nya coba kita langsung jalankan nano oke ini sudah nano nya sudah terinstall dengan baik kita tes both file oke nah itu cara install aplikasi di di freebsd bisa melalui package manager nya binarinya tinggal jalankan install ini yang paling mudah tidak perlu compile saya lebih memilih pakai package karena yang dibutuhkan biasanya yang umum-umum saja itu biasanya selalu tersedia di package orang memakai compile kita compile itu kalau atau pakai port disini istilahnya kalau tidak tersedia di package jadi aplikasinya hanya apa hanya menyediakan source code kalau mau di freebsd harus compile kemudian yang di package mungkin versi lama kalau mau dapat versi baru harus compile lalu ada package nya tapi untuk fitur yang lainnya tetap harus di compile lagi kemudian kalau kita tidak percaya dengan yang sudah dalam bentuk binar lebih suka compile mau lebih aman compile dari source code download dari website resmi aplikasinya download source code nya lalu compile kemudian untuk package lebih cepat dibandingkan tadi untuk pakai ports karena tadi harus download ports collection nya extract itu cukup lama lalu kita jalankan compile tadi itu pun nano masih aplikasi text editor kecil tapi compile nya lumayan lama apalagi kalau aplikasinya lebih besar lagi lebih besar lagi source code nya akan lebih lama lagi compile nya kadang juga compile ini bisa saja tidak berhasil jadi harus ngulang lagi dari awal mencari apa apa yang kurang jadi harus cukup bersabar kalau menggunakan ports collection atau install aplikasi dengan compile dari source code jadi seperti itu pengenalan tentang freebsd sistem operasi unix dari turunan bsd ini yang sekarang bsd pon source paling populer umumnya digunakan sebagai server tadi kita sudah belajar cara membuat vps freebsd cara update nya bagaimana dan contoh instalasi aplikasi di freebsd untuk tutorial tutorial freebsd lainnya silahkan baca di seri tutorial freebsd sekian video kali ini selamat mencoba selamat